Terima kasih telah menonton Itu kayak hitungannya udah terlalu sedikit untuk sama anak Jadi sebisa mungkin kalo aku bisa kerjain sendiri ya aku pasti kerjain sendiri Cuman kalo misalnya udah satu tahun itu kan kenapa aku pake jasa penghasil itu Karena kan anakmu udah akut banget harus butuh kontrol lebih atau fokusnya lebih Terus habis itu ditangkal lagi mungkin aktivitas aku juga ada Jadi sebisa mungkin ada orang yang membantu akulah merawat hidup ini Masih ada, pas minasnya pasti ada kan? Pasti, campainya pasti ada kan ya Cuman ya aku tadi bilang kalo misalnya momen itu kan gak ganti ulang Jadi aku pengennya kayak anak pertama juga aku nganggung-nganggung Sampai setahun sama Ali gitu kan Jadi tapi itu tuh aku ngerasa beda banget Jadi bondingnya dapet Terus aku ngerasa kayak, oh ngurusin anak tuh kayak gini ya Oh berarti dulu mamaku kayak gini Oh ngurusin anak yang pasinya Terus abis aja nyusuhnya Bener-bener ya memang harus butuh komitmen sih Harus butuh kerjasama dan support yang bagus Dan emang itu kan udah di diskusiin sama aku dan cuami Gak ada sih, karena kan kalo misalnya aku lagi di rumah juga aman-aman aja Anak-anak itu kan bareng gitu Kalo misalnya suami lagi pergi kerja Ya kalo suami udah di rumah juga dia pasti main-main tuh Gak urusin anak Kalo sudah main-main Ya udah deh gitu aja